Intro Ya halo semuanya Lagi-lagi kita kedatangan musim Dimana musim ini adalah musim yang paling dibenci sama biker Yaitu musim hujan Ya di video ini gue akan membahas cara riding dengan safety saat musim hujan Dan sesuai thumbnail yang ada di video ini Nanti gue akan nunjukin akibat jika kita kurang berhati-hati saat riding di musim hujan Yang pertama Cara riding safety yang pertama adalah Santai Ya santai Jangan terlalu terburu-buru Jangan ngebut-ngebut Di bawah santai aja Mau hujan terus mau gimana pun Kita harus santai bawahnya Karena kalau kita gak santai Kita pasti gak akan jaga jarak Dan karena kita gak jaga jarak itu Saat yang depan ngeremen dada Kita bisa panic braking Panic braking itu ujung-ujungnya adalah crash Seperti gue waktu di Bogor Yang kedua adalah Pakai gear yang terang Hah terang? Kenapa bang? Kenapa harus terang? Kan gue ridingnya pagi-pagi Kalau saat hujan Jarak pandang itu tidak seperti cuaca cerah Jadi lu bisa gak kelihatan Dan akhirnya bisa ketabrak Itu sangat membahayakan sekali kan Dan juga pakai gear yang anti air Karena kalau gak anti air Itu bisa licin Kayak sarung tangan tiba-tiba licin gitu Nah itu bisa ujung-ujungnya lo skrip Atau celana agak licin Bisa jatuh gitu kan Sepatu juga terutama sepatu Yang ketiga adalah pakai gear yang nyaman Nyaman buat lu Lu mau pakai jas hujan yang protektif Kayak gimana pun gitu tuh jas hujan Tapi kalau lu gak nyaman Lu bisa membahayakan juga Buat diri lu maupun orang lain kan Bisa gimana-gimana gitu-gitu Apalagi lu pakai jas hujannya Juga harus yang celana juga gitu Lu bukan yang Batman Kalau lu pakai yang Batman Itu bisa masuk ke gear Kalau lu pakai motor bebek ya Tapi walaupun motor Matic pun juga bisa membahayakan Habis itu lu bisa jatuh Dan lu jatuh Itu bisa fatal banget Banyak banget kejadiannya Dan yang keempat Jangan percaya Sama genangan air Ya Genangan air itu kayak sungai Di jalan raya yang asik Kalau kita lewatin Tapi kalau misalnya Kita lewatin tanpa perhitungan Itu bisa membahayakan banget Kita gak tahu di dalam Sungai yang indah itu ada apa Nah disini ada satu subscriber gue Dia ngirim video Dimana pengalaman dia Saat dia ngelewatin genangan air itu Namanya dia Satria Arisandi Channelnya udah gue masukin di description Ini gue tunjukin videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudahaces selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari gear hati-hati di jalan raya santai bawahnya dan kita harus memperhatikan sekitar gitu loh itu menurut gue kalau menurut kalian gimana? silahkan kalian masukkan komennya di bawah beri gue pendapat kalian tentang video ini dan masukkan tips-tips kalian gue mau berterima kasih sama Satria Arisandi yang udah ngirimin videonya akhirnya bisa kita bahas si video ini dan itu aja dari gue mohon maaf kalau ada salah kata ride safe as always we see you in the next vlog goodbye bye bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati